Pria bernama Sentot Setiadi, 43 tahun ini, sempat membuat heboh Indonesia di tahun 2017 lalu. Bagaimana tidak saat itu ia melakukan pencurian yang mungkin tidak biasa? Sentot yang merupakan supir bus karyawan PO Mayasari Bakti ini, nekat mencuri salah satu bus Transjakarta di Pool Jakarta Timur untuk dibawa ke Pekalongan Jawa Tengah. Sentot yang saat itu sedang diskors karena pelanggaran, berhasil membawa bus setelah mengelabui satpam di pool tempatnya bekerja. Ia pun sengaja mematikan GPS yang terdapat pada bus agar tidak terdeteksi oleh perusahaannya. Polisi pun akhirnya berhasil mengamankan Sentot saat ia mengisi bahan bakar di salah satu SPBU di Pekalongan. Saat dimintai keterangan, ia beralasan mencuri bus tersebut untuk menjemput anaknya sekolah. Sontak alasan itu pun membuat petugas tertawa. Ia juga mengaku mendapat bisikan untuk membawa bus tersebut dari Jakarta. Sentot dinyatakan positif memiliki gangguan jiwa. Akhirnya kasusnya pun dihentikan dan ia diserahkan ke panti sosial di Cipayung.